Sekarang beralih ke informasi berikutnya dari Kabupaten Minahasa Utara. Ada seorang pemuda dari Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara yang membuat karya seni yang luar biasa dengan berbahan dasar sampah. Ya, hasil karya seni ini juga bukan hanya bernilai seni, tapi juga dipergunakan untuk mengampanyakan penyelamatan lingkungan hidup. Iin Samyaji dikenal sebagai seorang perupa satwa liar menggunakan bahan sampah. Pemuda asal Kejamatan Air Mandidi Kabupaten Minahasa Utara itu telah membuat puluhan karya seni dari berbagai jenis sampah yang dikumpulkannya. Iin panggilan akrabnya mengumpulkan berbagai jenis sampah, mulai dari plastik hingga putung rokok. Ia mulai merangkai potongan sampah hingga membentuk visual satwa liar. Ada visual burung rangkong Sulawesi dan babi rusa yang dibuat tanpa melukis dan mewarnai, melainkan hanya melalui potongan sampah yang disesuaikan komposisi warnanya. Selain itu, Iin Samyaji yang juga pegiat lingkungan KMPA Tunas Hijau, Air Mandidi di Kabupaten Minahasa Utara, membuat karya seni berupa penyu dari peluhan tutup botol plastik, primata tarsius dari ribuan pentung rokok, beruang kutub dari sendok dan garboplastik, hingga monyet hitam yaki, berbahan dasar sedotan plastik sisa minuman kafe. Seluruh hasil karya seni dibuatnya dengan satu tujuan, yaitu mengkampanyekan penyelamatan lingkungan hidup. Ia juga sengaja mengangkat tema satwa liar pada hasil karyanya, untuk mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan akan berdampak juga, terhadap kelansungan hidup satwa liar. Yang menginspirasi sebenarnya bahwa setiap manusia harus bertanggung jawab, sekecil apapun dampak lingkungan yang dia buat, terutama contoh kecil sampah yang hari-hari terang baku dapat akan, dan bahwa sampah tidak bisa dihindari dari trompe kebutuhan hari-hari. Tapi jika sampah itu bisa terang buat sebagai karya, itu bisa menjadi solusi untuk bagaimana bumi lebih baik lagi ke depan. Jadi yang menginspirasi itu, kita sebagai manusia harus bertanggung jawab untuk sampah sekecil apapun yang kita hasilkan, atau yang kita dapat. Berkat kreatifitasnya, sampah bisa menjadi karya seni yang memiliki nilai ekonomis. Beberapa karyanya sudah dipamerkan di beberapa kegiatan, bahkan salah satu karyanya pernah menjadi juara di sebuah lomba seni. Namun yang terpenting bagi Iin Sumihaji, melalui karyanya ini, ia bisa berkontribusi mengatasi perosolan lingkungan hidup, terutama masalah sampah.